Halo halo halo, selamat malam sahabat RNF, apa kabar? Kembali lagi dengan saya di RNF channel, semua bisa kalau belajar Di video kali ini, kita akan membahas materi terakhir di sub-bub analisis node dan super node Setelah ini, kita akan lanjut ke materi mesh atau loop Yuk yuk yuk, coba kita lihat Di soal ini, diminta mencari nilai dari V1 ini Tentukan nilai V1 nya Ayo bagaimana? Ayo Bingung ya, ada 3 sumber disini Ada sumber arus, ada sumber arus tak bebas, ada juga sumber tegangan Aduh, pusing ya Yuk kita kerjain perlahan Kita lihat dulu Ini dinamakan atau ini bisa kita kerjakan dengan metode analisis super node dengan sumber tak bebas Pada analisis super node sumber tak bebas Perlakuannya itu hampir sama seperti analisis super node dengan sumber bebas Namun, perlu diperhatikan oleh teman-teman Bahwa penentuan index node voltage nya Tidak boleh sama dengan nilai index parameter sumber tak bebas Maksudnya, maksudnya gimana sih kak? Pusing ya Oke deh, kalau gitu Supaya dapat mencerna makna dari penjelasan kakak tadi Kita sambil kerjain aja yuk sambil jalan Yuk Yang pertama, kita harus menentukan node referensinya Atau ground Disini deh Oke Terus yang kedua Kita tentukan node voltage nya Seperti biasa, percabangannya ada disini ya Nih, dia nyabang ke kanan, nyabang ke kiri, nyabang ke bawah Kakak pengen ini sebagai VA Nah, maksud dari penjelasan yang tadi Penentuan node voltage dengan node sumber tak bebasnya Itu tidak boleh sama Misalnya ini V1 Disini gak boleh pakai V1 lagi Kita harus bedain Disini jadi VA Kayak gitu ya Lanjut Nah, disini ada sumber tegangan Maka kita perlakukan sumber tegangan ini Sebagai satu node Kayak gitu ya Disini Dengan nilainya mengikuti nilai sumber tegangannya Yaitu 5V Setelah itu Kita tinjau node voltage VA Gitu ya Yuk Arus masuk Mana arus masuk? Arus masuknya 9 mA 9 mA 9 mA Arus keluarnya Ini dia sumber tak bebasnya ya Kita tulis 2 2 2 V1 2 mA 2 mA Masih inget kan? Sumber tak bebas Otomatis dia terikat oleh salah satu variable Konteksnya disini adalah terikat dengan si tegangannya Kayak gitu Terus kita tinjau bagian kanan V1 VA Minus 5 Dibagi Hambatannya 1 kg Ini mili Ini mili Ini mili Ini kilo Kalau mili kan 10 pangkat min 3 Kalau kilo 10 pangkat 3 Yaudah kita clearin aja Jadi 1 Sehingga Kita dapat tuliskan di bawahnya menjadi 9 Sama dengan 2 V1 Ditambah VA Minus 5 Per 1 Ini satuannya ohm Ini yang asalnya mili Satuannya jadi Ampere aja Jadi ampere ya Kalau yang kilo ohm Asalnya satu kilo ohm Satuannya jadi Satu ohm Kayak gitu ya Saling menghilangkan Terus udah gini gimana Ini minus 5 Bisa kita pindah ruas ya Jadi 13 Sama dengan 2 V1 Ditambah VA Kita lihat Di video sebelumnya Kita telah ketahui bahwa Nilai Nilai V1 Atau beda potensial Itu sama dengan V positif Dikurangi V negatif Atau Beda potensial Sama dengan Selisih antara Tegangan bagian positifnya Dengan V bagian negatifnya V1 V1 Nilainya berapa Tidak diketahui Yaudah kita tulis V1 V positifnya Itu adalah VA Dan V negatifnya Itu adalah 5 Kita substitusi lagi Ke kiri ya Jadi VA Sama dengan V1 Plus 5 Oke Ini VA Kita substitusikan Kesini Set Nah Gitu Kenapa kita Substitusikan VA Bukan V1 Karena V1 Yang ditanyakan Otomatis kita harus Mensubstitusikan VA Yuk tulis lagi 13 Sama dengan 2 V1 Ditambah V1 Ditambah 5 Ini 5 Pindah ruas Kesini ya 5 Pindah ruas Sini Jadi Negatif Kita garisin dulu Set Nah Bawahnya juga garisin Set Oke Kita lanjut disini Jadi 8 Sama dengan Eh Maaf Keliru 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 Ini 14 5 Ditambah 9 Itu 14 Bukan 13 Hehehe Maaf ya Karena Sudah Malam Jadi Kaka Agak Sedikit Mengantuk Lanjutin 14 Sama dengan 2 V1 Ditambah V1 Plus 5 Ini Pindah ruas Kesini Set Oke Kita garisin Supaya rapi Hup 5 Kalau pindah ruas Jadi minus 5 ya Jadi 9 Sama dengan 3 V1 V1 Sama dengan 9 Per 3 V1 Sama dengan 3 Volt Seperti itu Sahabat RL Gimana Materi Untuk Analisis Node Super Node Baik sumber Bebas Dan sumber Tabebas Kakak Nyatakan Selesai Di pertemuan Selanjutnya Kita akan Mulai Membahas Mengenai Analisis Mesh Atau Dulu Saat SMA Kita dengar Atau sering Kita sebut Sebagai Loop Kayak gitu ya Oke Kalau gitu Semoga Video ini Bermanfaat Jangan lupa Like Dan Subscribe Kakak Cukupkan Saja Bye Selamat Malam Wassalamualaikum